Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Weni Hikmasya Putri, psikolog dari Rumah Konseling Banyak yang bertanya tentang apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera individu di mana individu tersebut menyadari potensi-potensi yang dimilikinya mampu bekerja secara produktif, dapat menanggulangi tekanan hidup normal serta dapat berkontribusi di dalam lingkungannya seperti bekerja, membantu orang lain, dan juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya Ada kondisi di mana individu terganggu kesehatan mentalnya misalnya dengan gejala, kecemasan Pada saat mengalami kecemasan, terkadang individu sulit mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang muncul Berikut tips dari saya bagaimana cara mengatasi kondisi kecemasan tersebut Kondisi kecemasan yang ringan biasanya cukup mampu diatasi oleh individu itu sendiri Tapi gejala kecemasan yang sedang hingga berat biasanya membutuhkan bantuan orang lain atau tenaga profesional untuk mengatasinya Saat mengalami kecemasan, upayakan Anda untuk melakukan kegiatan yang mendukung Anda untuk relaks Misalnya berada di ruangan yang tenang, mendengarkan audio yang menenangkan, duduk dengan tenang, minum air putih, dan mengatur nafas Anda secara teratur Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan menyentuh benda-benda di sekitar Anda atau menyentuh bagian tubuh Anda sehingga membuat Anda lebih fokus dan meningkatkan kesadaran diri Anda Tingkat kesadaran yang meningkat akan membantu Anda untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang muncul sehingga menghasilkan kecemasan Hal lain juga yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup Anda dan mengurangi kecemasan adalah tidur dan istirahat yang cukup Kondisi istirahat yang cukup akan membuat Anda semakin relaks sehingga Anda mampu lebih produktif lagi dalam keseharian Akun olahraga secara teratur sehingga tubuh Anda mampu menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan dan yang terakhir adalah ceritakan ke orang terdekat tentang kondisi Anda dan pikiran-pikiran mengganggu Anda yang sering muncul sehingga Anda sering merasa cemas Tahu kalau Anda tidak memiliki orang yang Anda rasa dapat dipercaya Anda dapat menghubungi profesional sehingga dapat membantu Anda untuk lebih lanjut mengatasi kecemasan tersebut Hal lain yang juga mengganggu kesehatan mental adalah kondisi depresi Beberapa tekanan hidup yang tidak mampu diatasi individu menimbulkan gejala depresi Hal yang paling khas adalah dengan menarik diri dari lingkungan sosial Individu mengalami depresi biasanya tidak memiliki energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari bahkan hal-hal sederhana sekalipun seperti mandi, makan, dan tidak mau bertemu dengan orang-orang Saat Anda menyadari Anda mengalami gejala depresi sebaiknya Anda hubungi orang terdekat yang paling Anda percayai sehingga orang terdekat Anda dapat membantu Anda untuk keluar dari kondisi depresi tersebut Cobalah untuk lebih aktif mengatasi kondisi depresi Anda dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas sederhana semampu Anda Apakah Anda mulai keluar kamar, mulai berjalan di sekitar ruangan, melihat alam mendengarkan suara-suara alam seperti suara air dan mencoba untuk mulai beraktifitas dengan sedikit orang Hal lain yang dapat dilakukan juga adalah lakukan kegiatan menyenangkan bersama orang-orang yang Anda sayangi Apakah itu makan, melakukan hobi, keluar rumah, atau mungkin sekedar untuk menonton film favorit Anda Hal lain juga untuk mengatasi kondisi depresi adalah dengan istirahat yang cukup Gejala depresi terkadang membuat seseorang sulit tidur Jadi Anda dapat mengupayakan diri agar Anda bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan mengatur pola makan Anda Pada kondisi yang tidak mampu Anda tangani dan berlanjut sebaiknya segera menghubungi profesional untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik Ada perbedaan antara psikiater dan psikolog Seorang psikiater berlatar belakang pendidikan dari fakultas kedokteran Sementara seorang psikolog dari fakultas psikologi Seorang psikiater memandang individu dari sudut pandang fisiologis atau biologis Sementara seorang psikolog memandang individu dari sudut pandang psikologis perkembangan Lalu seorang psikiater biasanya melakukan beberapa treatment atau terapi dengan menggunakan obat-obatan Sementara seorang psikolog melakukan beberapa treatment atau terapi seperti counseling, cognitive behavior therapy, relaksasi, dan beberapa psikoterapis lainnya Seorang yang datang kepada psikiater biasanya disebut sebagai pasien Sementara seorang yang datang kepada psikolog disebut sebagai klien Di Indonesia sendiri seorang psikolog biasanya berpendidikan psikolog umum Namun dibedakan dari beberapa minat atau bidang Seperti psikolog yang berminat di bidang pendidikan Psikolog dengan minat klinis, psikolog dengan industri organisasi, dan psikolog dengan minat ilmu sosial Nah beberapa psikolog dengan minat berbeda ini biasanya bekerja di ranah bidang yang berbeda juga Untuk psikolog bidang ilmu pendidikan biasanya bekerja di sekolah, universitas, ataupun membuka praktek mandiri Sementara psikolog klinis bagian besar bekerja di rumah sakit dan juga membuka praktek mandiri Psikolog klinis biasanya concern dalam penanganan masalah orang-orang yang diagnosa mengalami gangguan jiwa Sementara psikolog pendidikan, industri, dan sosial biasanya mengatasi individu dengan masalah-masalah yang lebih ringan Atau disebut dengan individu normal bermasalah Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk lebih respect terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita Yang pertama adalah bersikap dengan saling mendukung Yaitu menghargai dan mengapresiasi orang-orang di sekitar kita sehingga mereka juga terjaga kesehatan mentalnya Tidak memberikan tindakan-tindakan yang justru dapat memperparah kesehatan mental orang lain Seperti bullying, kondisi agresifitas, dan juga kondisi-kondisi kekerasan yang justru mengganggu kesehatan mental orang lain Saling support, saling mendukung, dan juga saling mengapresiasi kelebihan-kelebihan orang lain akan membuat individu semakin sejahtera Mungkin dari Anda ada yang bertanya, apa itu ODGJ? ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa Di mana individu tersebut memiliki gangguan di pikiran, perasaan, dan perilakunya yang termanifestasi terhadap gejala-gejala yang bermakna Misalnya, gejala yang tadinya individunya ceria, lalu mendadak menjadi berubah drastis, sangat pendiam Hingga mengalami beberapa gejala seperti halusinasi, delusi, dan sebagainya Bagaimana cara memberikan dukungan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa? Yang pertama adalah tetap menerima mereka di lingkungan kita Tetap melibatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam kegiatan-kegiatan sosial Karena sesungguhnya orang yang mengalami gangguan jiwa membutuhkan support-support dari lingkungan sekitarnya Menemukan apa kelebihan atau potensi yang dimiliki dari individu yang mengalami gangguan jiwa tersebut Lalu mendukung individu tersebut untuk konsisten menjalani terapi-terapi, terapi psikologis, ataupun terapi farmakologis dari psikiater Demikian penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh